sinopsis buku harian seorang istri episode nanti malam 16 April 2022 hanya di SCTP satu untuk kita semua yang tentunya semakin seru dan menarik untuk kita tonton ya guys Oke kita langsung ke pembahasan disitu kebahagiaan di keluarga Dewa dan Nana dan disitu di saat-saat lagi sedih melihat anaknya dan Nana dan Dewa telah berdoa dan meminta kepada Tuhan yang maha kuasa bahwasannya ungkap Dewa sambil berdoa dan dia pun sembahyang bersama Nana di sisi lain doa-doa Dewa dan Nana memohon kepada Tuhan yang maha esa untuk kesembuhan Junior karena Junior akan dioperasi dan segera disehatkan kembali ungkap tidak maaf di dalam doa-doa Nana dan juga Dewa sebagai ayah dan ibunya Junior singkat cerita disitu setelah sembahyang sembahyang berjamaah bersama istrinya itu Nana Dewa pun memohon kepada yang maha kuasa di sisi lain agar Junior cepat sembuh dan kembali pulih nah oke guys di adegan selanjutnya disitu terlihat Nana yang berada di dalam mobil dan disitu ada bu Parah dan juga Bu Sarah di sisi lain disitu Parah Buana telah mengatakan kepada Nana sangat sumpek sekali di dalam mobil tersebut dan Nana menjawab gara-gara sumpek di dalam mobil ini gara-gara mamah parah dan Bu Sarah karena hatinya tidak tenang jadi merasa sesek ungkap Nana disitu Bu Parah sangat geram sekali kepada Nana di sisi lain Bu Sarah pun melihat Nana setelah berkata seperti itu oke guys di adegan-adegan selanjutnya saya disitu terlihat Bu Sarah setelah mendengar Nana berkata seperti itu mungkin memang benar kata-kata Nana karena merasa engap dan sesek di dalam mobil ini gara-gara hatinya tidak tenang antara Parah Buana bersara bersama Bu Sarah disitu telah dijelaskan oleh Nana dan terlihat Parah Buana sangat melotot sekali setelah Nana mendengar perkataan seperti itu karena menyinggung perasaan Parah Buana bersama Bu Sarah maaf Tante Sarah ya guys disisi lain Tante Sarah pun melihat Parah Buana sangat melotot bunceli karena kejengkelan-kejengkelan timbul dari hatinya kepada Nana disisi lain Tante Sarah pun begitu di dalam hatinya sangat geram sekali kepada Nana karena Nana telah menyinggung bahwa di dalam hatinya memang sangat sesek sekali setelah dekat bersama Nana disisi lain disitu Bu Sarah pun terdiam Oke guys singkat cerita disitu terlihat di sebuah kantor disitu terlihat dia bersama pajar setelah tahu mobil Dewa akan ke kantor dan disitu Lia bersama pajar sembunyi karena tidak ingin pajar ketahuan bersama Lia di sebuah kantor di sebuah kantor Dewa Buana disisi lain disitu Lia pun diam di belakang kursi dan tiba-tiba disitu Parah Buana Tante Sarah pun masuk ke dalam kantor tersebut disitu langsung mencari Lia dan disitu Lia tidak ada terlihat Dewa sangat marah sekali karena Lia tidak masuk bekerja dan Dewa berkata kepada mamanya bahwasannya sekarang jangan lama-lama pecat Lia karena aku tidak senang kerja bersama Lia jadi sekretaris kok dia tidak becus kerja ungkap Dewa berkata kepada ibunya itu mamah para disitu Dewa Buana mengatakan hal itu karena kejengkelan dan kejanggalan di pikiran Dewa karena kerja tidak benar karena gara-gara pajar yang selalu memanjakan calon istrinya itu Lia maka dari itu kerja pun tidak becus di adegan selanjutnya Lia dan pajar telah diam di belakang kursi dan bu para pun berkata kamu jangan ngambil keputusan seperti itu Dewa ya pikir dulu namun mungkin Lia belum belum bisa dengan secara normal kerja seperti menjadi menjadi sekretaris kamu ungkap bu para kepada Dewa cerita disitu terlihat si Wilson dengan Rizka yang mendatangi panti asuhan disitu Ani menyambutnya disisi lain Wilson berkata kepada Ani bahwasannya ungkap Wilson apakah acaranya sudah selesai ungkap Wilson kepada Ani Wilson pura-pura baik dan disitu terlihat Rizka pun tersenyum dan mengatakan hal sama karena seolah-olah tidak akan tidak akan niat jahat padahal Wilson dan Rizka akan mencari Nana dan Dewa akan menselakakan Nana dan juga Dewa disitu maka dari itu Wilson alias Kelvin bersama Rizka datang ke panti asuhan disisi lain disitu terlihat Tante Merlin Tante Merlin melihat sosok Kelvin dan Tante Merlin berkata dalam hatinya bahwasannya Kelvin kok masih hidup padahal Kelvin sudah mati dan disitu Tante Merlin pun sangat bingung apakah itu Kelvin beneran apakah bukan cuma mirip aja jadi Tante Merlin bertanya-tanya di dalam hatinya singkat cerita disitu tiba-tiba ada sebuah cincin jatuh dan cincin tersebut adalah cincin punya liat tunangan dari Pajar disitu tiba-tiba Pajar dari loteng mengakali cincin tersebut namun tidak dapat dan terus berusaha untuk mengambil cincin itu dikait pakai pakai besi pun tidak nyampe karena seandainya kalau turun ke bawah dibawah ada Dewa dan juga Bu Sari dan Bu Para makada itu Pajar mengakali dari atas namun tiba-tiba ada sebuah pot jatuh menimpah cincin tersebut di adegan selanjutnya terkejutnya liat setelah jatuh pot bunga dari atas dan Pajar pun ikut tigurawil nyaris jatuh dari atas dan Pajar minta tulung kepada liat dan di sisi lain Pajar berontak untuk naik ke atas lagi dari loteng tersebut karena Pajar tergelantung mau jatuh ke bawah mau ngakalin cincin tunangannya liat dari dirinya dan Pajar hampir terjatuh dan disitu Pajar minta tolong kepada liat koko tolongin aku ungkap Pajar namun liat berusaha untuk menarik Mas Pajar dan Pajar berusaha sekuat tenaga menahan pegangan tangan ke tembok tersebut karena sebentar lagi Pajar akan jatuh dari loteng lantai dua karena mau ngambil cincin tidak dapat dan disitu terlihat liat liat sampai merenyeng menarik Pajar agar Pajar selamat dan liat berkata kepada Pajar Mas Pajar bertahan Mas Pajar bertahan ungkap dia dan Pajar pun berusaha untuk naik ke atas lagi jangan sampai Pajar jatuh ke bawah kalau seandainya jatuh entah nasib Pajar gimana nah oke guys sebelum lanjut memisarankan bagi kalian yang baru menemukan channel ini jangan lupa tekan tombol like komen dan subscribe-nya dan jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak terlihatkan di channel ini dan jangan lupa juga ya guys tonton terus video ini sampai habis agar tidak ada kesalahpahaman di antara kita